Wah gila sih, parfum ini tuh segar banget, cocok banget buat kalian yang cari parfum yang citrusy, fresh, segar, yang ya cukup tahan lama ya kan menurut gue Dan ini tuh gak bikin pusing sama sekali, gak bikin cloying sama sekali, karena ini tuh gue suka banget ya Halo bro, kembali lagi bersama gue, Edwin Enrico di LBW Channel Dan seperti kalian lihat di depan gue tuh, gue akan beripip sebuah parfum, yaitu parfum LV atau Louis Vuitton Pacific Cirque Dimana yang ada di depan gue ini tuh seri terbaru bisa dikatakan, karena ini tuh parfum yang kalau gak salah launchingnya tahun 2023 gitu ya Dimana gue beli yang ukuran 200ml, kalian bisa lihat disini, dan ada juga sebetulnya ukuran 100ml Tapi gue pikir daripada gue beli 100ml, lebih mahal jatuhnya, lebih baik gue beli yang 200ml Kalau untuk ukuran 100mlnya itu ada di harga 5.500.000 Untuk 200mlnya itu, kalau gak salah kemarin tuh gue beli ada di kisaran 9.850.000 Tapi kalau misalkan kalian mau cek sendiri, silahkan langsung ke counter LP-nya aja Sebelum lanjut ke videonya, gue bakal disclaimer dulu mengenai video gue ini Dimana semua yang gue utarakan di video ini tuh semata-mata pemandangan gue pribadi Dan selera gue pribadi gitu, karena parfum itu seperti kita tahu, semua tergantung selera Tapi kalau kalian misalkan punya opini sendiri atau kalian punya pendapat sendiri Sah-sah aja bro Buat kalian yang belum subscribe channel gue, silahkan langsung kalian subscribe Dan aktifkan launching notifikasinya agar kalian mendapatkan info-info terbaru Mengenai parfum-parfum yang lagi hype Atau parfum-parfum niche brand maupun designer gitu ya Yang bagus-bagus dari gue Karena gue tuh akan selalu mereview parfum yang lagi trend-trend gitu Atau yang langka-langka Dan tentunya koleksi gue pribadi gitu bro Kita mulai unboxing aja bro Dimana kalau kalian tahu biasa beli parfum LP Parfum LP tuh sekarang ada beberapa yang tidak kayak semacam pake wrapping plastik gitu ya Kecuali parfum yang kalau biasanya tuh yang limited edition Atau yang seri-seri segar atau fresh Misalkan kalau kalian sekarang beli parfum pasfik chill ini Ini tuh dia masih ada box seperti ini dan ada wrapping plastiknya Atau kalian beli serinya kalau nggak salah tuh afternoon swim Yang botolnya biru-biru cerah itu Itu dia masih pake wrapping plastik Dan kalau kalian misalkan beli parfum Louis Vuitton Khususnya dimanapun ya Di marketplace maupun di offline langsung gitu Kalian tuh lihat dulu Parfum ini tuh harus ada badan pomnya atau BP pomnya Karena LP tuh tidak ada supplier resminya Selain si counter LP sendiri Itu harus gue kasih tau ke kalian Agar kalian mendapatkan parfum LP yang 100% original Dan seperti kalian lihat untuk tampilan botolnya seperti ini bro Kalian bisa bayangkan ketika kalian pake parfum ini seperti apa Atau kalian minimal membayangkan parfum ini aromanya seperti apa sih Dengan botol cerah yang cukup unik kalau menurut gue ya Untuk cairannya juga Ini tuh melambangkan kesegaran-kesegaran yang hakiki sih Kalau menurut gue Dan untuk capnya ini tuh besi ya Dan tentunya kalian bisa ciriin parfum LP yang original Ini tuh seperti ini Dan biasanya nggak ngeletek Karena banyak beberapa customer love by Wini tuh mengadukan gitu Beli parfum LP lebih murah di online tentunya Tapi kayaknya kok baru beberapa minggu tuh udah ngeletek gitu Untuk si chatnya ini Feeling gue itu kawe sih gitu Untuk batch coatnya itu Kalau LP ini dia diukir ya Di botolnya Nah bisa kalian lihat Kalau misalkan kalian beli LP ke counternya Kalau misalkan mau grafir nama ya Kayak gue misalkan nama Edwin Enrico Bisa aja di counter LP itu bisa kalian grafir nama gitu ya Parfum apapun yang kalian beli di counternya Louis Vuitton langsung gitu ya Oke kita lanjut ke aroma top notes-nya Dan seperti apa parfum ini? Cukup 3 spray Wah gila sih Parfum ini tuh keren banget sih aromanya Entah apa ini Si LP ini inspirasinya dari mana gitu Karena artinya keren banget sih Gila sih Parfum ini tuh ketika kalian spray Itu melebihi ekspektasi sih Kalau menurut gue Karena aroma top notes-nya itu loh bro Top notes-nya itu kayak aroma Semacam aroma jeruk Yang bercampur dengan aroma mint gitu ya Ada semacam kayak aroma-aroma blackcurrant gitu Nah Jadi mungkin ini parfum ini tuh aroma top notes-nya Itu yang bikin sweet tuh aroma blackcurrant-nya sih Kalau menurut gue Kayak kalian tuh kalau misalkan ke restoran Pesen lemon tea Itu tuh aromanya memang agak-agak seperti itu Dan ada manis-manisnya kayak blackcurrant seperti itu Kalau menurut gue pribadi Parfum ini bukan untuk malam hari Ini tuh lebih cenderung untuk kalian tuh Misalkan kayak liburan ke pantai Di suasana-suasana panas gitu ya Atau kalian lagi main golf Atau kalian misalkan lagi acara-acara kayak semacam di outdoor Ini bagus banget parfum ini Itu cinta saya dengan parfum ini Ini tuh bakal menjadi signature scent gue Dan parfum ini kalau menurut gue Itu tuh cocok banget Kalau kalian pakai usia-usia mulai dari 18 tahun gitu ya Oke crazy rich-crazy rich muda wajib coba Parfum ini Ini tuh enak banget bro Tapi kalian yang penasaran Kalau kalian misalkan mau coba aja Atau kalian misalkan Kalian tuh pengen kayak semacam Gue tuh pengen coba dulu Ah siapa tau kalau ada rezeki Nanti kalian bisa beli full botolnya gitu Kalian juga bisa ya beli di Lopayw ini untuk dekannya Kalau nggak salah kita jual tuh Dekannya itu per 5 mili 350 ribu Silahkan kalian langsung visit aja ke Tokopedia Maupun Shopee-nya Atau kalian langsung chat aja adminnya Lopayw ini Ada disana jual untuk dekannya Jujur aja parfum ini tuh belum lama gue pakai Jadi gue belum dapat compliment Dan gue juga Maka pakai parfum ini tuh Nggak kayak semacam Ke acara-acara yang banyak orang gitu Hanya gue coba di rumah aja Jadi gue belum bisa menyimpulkan Seberapa banyak ketika gue pakai parfum ini Dapat complimentnya Tetapi menurut pandangan gue pribadi Parfum ini sangat enak dan unik sih Aromanya Dan mari kita cium aroma middle notes-nya Aduh Ini unik banget sih jujur Untuk di aroma middle notes-nya bro Kalau kalian cium parfum ini Itu kayak semacam Kayak fruity banget gitu ya Jadi aroma middle notes-nya itu aroma fruity Aroma-aroma kayak semacam aroma-aroma Apricot Buah apricot seperti itu Yang bercampur dengan kayak semacam Adem gitu ya Kayak kalau kalian tuh Cium bau aroma-aroma Warpel tuh seperti apa sih Nah bercampur seperti itu Jadi aroma buah yang sedikit Asem-asem manis Jadi aromanya tuh kayak Semacam memang Adem Sweet Fresh Yang ngademin gitu loh Aromanya Dan sedikit ada sentuhan-sentuhan Bunga rose Gue rasa di parfum ini Untuk aroma middle notes-nya Tapi bukan dominan Tapi yang jelas Parfum ini tuh Dia di middle notes-nya Aroma fruity-nya yang cukup kuat Dan aroma black current-nya Juga masih terasa gitu Yang agak sedikit-sedikit manis Jadi sepengalaman gue Ketika gue udah pake Tiga kali gitu ya Dengan spray-an gue Nggak 10 spray sih Gue spray ya 5 atau 6 spray Karena gue pikir Sayang ah gue pake gitu Tapi gue ngetes aroma Longgipity-nya aja Ini tuh memang Nggak segahar Atau sebuah Parfum-parfum Elvie lainnya Dimana Elvie Pacific Chill ini Kalau menurut gue Memang untuk tahan lamanya Kurang gitu ya Jadi ada di kisaran Ketika gue spray 8 kali Spray itu Ada di kisaran Di baju nih Itu tuh 9 jam Karena mungkin terlalu fresh Karena memang Parfum ini juga temanya Dia untuk outdoor Atau Kayak semacam Di tempat-tempat panas Yang Memang seger gitu ya Jadi Wajar sih Kalau menurut gue Tapi so far sih Kalau menurut gue Memang masih layak Mendapatkan apresiasi lebih Mungkin salah satu Kekurangan dari Parfum Elvie Pacific Chill ini Mungkin dari Segi longevity-nya Untuk si legend projection-nya Cukup bagus gitu ya Tapi kalau untuk Longevity-nya Memang Kurang begitu buas Kalau kita bicara Mengenai Lebih jauh Parfum Elvie Pacific Chill ini Dimana Ketika launchingnya tuh Parfum ini tuh Begitu launching gitu ya Langsung booming bro Parfum ini tuh Di counternya Soul Oat Indonesia Sampai gue tuh Nyari-nyari ke Malaysia Dan pada waktu itu Gue Alhamdulillah Dapet gitu ya Dapet 2 piece Ketika gue lagi visit Ke KL Gue dapet 2 piece disana Dan ternyata Setelah 2 bulan Setelah itu gitu Itu ada lagi Banyak di Indonesia Dan sekarang juga Banyak di counter Di Indonesia Parfum Elvie Pacific Chill ini Tapi Kalau menurut gue Memang Orang ketika kita Pakai Elvie Itu tuh akan notice Karena Elvie ini Dia punya kayak Karakter aroma yang cukup Khas gitu ya Dan Agak jarang Di parfum-parfum Desainer lainnya Kecuali di dupe Contohnya misalkan Dup Ombre Nomad Tapi itu juga yang Best seller-best seller Atau yang udah legend aja sih Tapi kalau untuk Past picture Sejauh ini sih Gue belum menemukan Untuk aroma dupenya Dan mudah-mudahan Jangan gitu ya Karena sayang bro Kita beli parfum Mahal-mahal Gue punya pengalaman Tersendirian Mengenai parfum Bakarat Roche Karena gue suka banget Pada waktu itu Gue beli yang 200ml Gue cukup shock gitu ya Ketika gue pake Dan ternyata banyak juga ya Di parfum-parfum yang Cukup low budget gitu ya Sama persis Bahkan 99% Aromanya tuh mirip banget Ini kayak hati gue tuh langsung Hancur gitu Seketika Tapi gak apa-apa sih Itu hanya cerita pengalaman gue Pribadi aja Dan mungkin Ada banyak juga gitu ya Dari antara kalian Subscriber LBW Yang merasakan Seperti itu Kita senasi bro Jadi tenang aja Kalau kalian misalkan Yang udah punya pengalaman Dengan parfum ini Atau punya Kayak semacam kesan tersendiri Kalian boleh komen Di kolom komentar Youtube gue Atau di video gue ini Kalian boleh juga Cerita-cerita ya Misalkan kalian tuh Oh gue pake parfum ini Udah dapet ini Karena gue juga butuh Belajar banyak nih Mengenai compliment Dari parfum LP Pacific Chill ini Oke kita langsung Cium aja aroma Best note nya Nah untuk aroma Best note nya Parfum ini tuh Kalau menurut gue Memang agak sedikit soft Ketika kalian udah pake Di misalkan Jaraknya tuh 15-20 menit Dari awal Kalian tuh akan Mendapatkan hasil Kayak semacam Aroma-aroma Masih kecium Aroma Fruity nya Yang cukup kuat Dengan aroma Segarnya gitu ya Tapi disini tuh Mulai sedikit Kayak semacam Aroma Buah kurma nya tuh Muncul gitu Jadi di Best note nya tuh Dia memang Parfum ini tuh Kayak aroma-aroma Buah kurma Yang kayak manis-manis Kalian bisa bayangkan lah Ketika kalian gigit Buah kurma itu Kurang lebih seperti itu Yang bercampur dengan Kayak semacam Aroma Minyak kasturi Tapi yang Cukup sentuhannya aja Parfum ini Secara keseluruhan Gue bisa katakan Parfum yang Fresh Fruity gitu ya Masuknya Klasifikasi seperti itu Dan parfum ini tuh Segar banget Cocok banget buat kalian Yang cari parfum Yang citrusy Fresh Segar Yang ya cukup Tahan lama ya Kalau menurut gue Ini tuh walaupun Ada di kisaran 8-9 jam Tapi Ini tuh masih Tergolong Parfum segar Yang sesegar ini gitu Yang cukup tahan lama Oke mungkin segitu aja Yang bisa gue share ke kalian Mengenai parfum ini Langsung aja gue berikan rating 1-10 Untuk rating SPL nya Yang pertama SPL nya Kalau menurut gue Ini tuh 8 per 10 Karena ini juga Parfum LP Yang bukan tergolong Yang tahan lama banget Tampilan botolnya Tampilan botolnya gue cukup Suka dengan Ornamen-ornamen Yang kehijau-hijauan ini Gitu ya Jadi dia melambangkan Karakter parfum-parfum Yang kayak Fresh gitu memang Dan Untuk tampilan botolnya Gue kasih rating 9 per 10 Karena gue pribadi Gue suka banget Gitu ya Untuk complimentnya Gue belum bisa memberikan rating Karena gue belum dapat Compliment Untuk parfum ini Dan karena gue Juga belum lama Pakainya parfum ini Dan untuk rating Aromanya Aromanya gue bisa katakan Parfum ini tuh 9,5 per 10 Kenapa gue memberikan rating Setinggi itu Hampir mendekati sempurna Karena gue yakin banget Hidung Kebanyakan orang gitu ya Itu akan bisa menerima Parfum ini Karena parfum ini tuh Yang mudah banget Diterima ketika Kita pakai Orang lain tuh Mudah banget Menerima parfum ini Karena parfum ini tuh Bentuknya bukan tipikal Bentuk yang Aroma-aroma Yang mengganggu hidung Orang lain Bukan gitu ya Jadi aroma ini tuh Cukup friendly gitu Atau cukup Bersahabat di hidung Kalau menurut gue Dan ini tuh Nggak bikin pusing Sama sekali Nggak bikin Cloying sama sekali Parfum ini Memang bagus Untuk outdoor Tapi kalau untuk Indoor Atau acara-acara malam Gue nggak sarankan Karena parfum ini tuh Walaupun dia punya SPL-nya bagus Tapi Kurang pas aja sih Kalau menurut gue Oke bro Mungkin segitu aja Yang bisa gue share ke kalian Mengenai parfum LP Pacific Chill ini Dan gue minta maaf Kalau misalkan ada kekurangan Di video gue Karena memang Ini tuh suasananya Ramadhan ya bro Jadi agak sedikit Belibet gitu Kalau ngomong Jadi gue minta maaf Sebelumnya Buat kalian nih Yang belum subscribe Gue ingetin lagi Kalau kalian belum subscribe Channelnya LBW ini Kalian langsung subscribe aja Share video gue ini Ke orang-orang tercinta Atau terdekat kalian Yang mungkin Lagi cari Referensi Atau lagi hunting-hunting Untuk cari parfum Yang cocok untuk mereka Buat kalian juga nih Gue terima kasih banyak Yang udah mulai Semacam mau Comment di kolom komentar Gue Atau yang support gue Walaupun kadang Komentarnya itu Agak sedikit Sentimen Tapi gue Mengapresiasi itu Tenang aja bro Gue bukan orang yang Baperan ya Jadi santai aja Dan kalian Kalau misalkan Mau request parfum Apa lagi Yang harus gue Review di video berikutnya Langsung aja Kalian Comment di kolom komentar Di youtube gue Oke Spread love and fragrance With love by Winnie Fresh Sub indo by broth3rmax